Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Bantah Megawati, penulis ini pun ungkap sejarah wali Songo adalah utusan hilafah Turki Usmania Sidi Abdullah, seorang penulis, di akun twitternya Dengan menautkan sebuah merita dari kumparan, Megawati meminta para pendukung ideologi hilafah untuk keluar dari Indonesia Dia mengatakan, kamu saja yang keluar, karena kakek buyut kami jauh sebelum Indonesia ada, sudah perang, korban nyawa, harta dan keluarga untuk kemerdekaan bangsa Melayu Kalau kamu pikir modal dengan nama bapakmu, terus enaknya, kami pun bisa menuntut Baca sejarah Turki yang benar, biar tahu ada apa Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati mengusir pendukung hilafah dari Indonesia Presiden kelima Megawati Soekarno Putri berkomentar keras soal ideologi hilafah Ketung PDIP ini yang biasa disapa Mega tegas mengusir mereka yang pro paham hilafah Hal ini diungkapkan ketika ia menghadiri acara sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata di Jakarta pada hari Senin 9 Desember Namun bagaimana sejarah menjawab Ternyata, Wali Songo merupakan otosan hilafah Turki Usmania untuk Nusantara Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam catatan penelitian berjudul Standar Dinar dan Dirham dalam Sejarah dan Fiki Islam Yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah mebalik Islam Yang juga melakukan perdagangan dengan sistem moneter Dinar dan Dirham di Nusantara Maka, saya akan menambahkan detail tentang Wali Songo pada tulisan tersebut Yang diambil dari sebuah sumber orisinal yang tersimpan di Museum Istana Turki Istanbul Dimana dicatat dalam sejarah bahwa gerakan Wali Songo dibentuk oleh Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masai atau 808 Hijriah Berdasarkan dari laporan Saudagar Gujarat India Sultan Muhammad I mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah Yang isinya untuk meminta dikirimkan beberapa ulama Maka, setelah dikumpulkan, Sultan Muhammad I mengirim 9 orang Yang mampu memiliki kemampuan di berbagai bidang dan juga memahami ilmu agama Untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masahi Mereka dibimpin oleh Maulana Malik Ibrahim Yang merupakan ahli tata negara Dan berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Hum dari Ibnu Batutah Yang kemudian dilanjutkan oleh Sheikh Maulana Al-Maghribi Wali Songo periode pertama tahun 1404-1435 Masahi Terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, ahli mengatur negara 2. Maulana Ishak berasal dari Samarkan, Rusia Selatan, ahli pengobatan 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi Berasal dari Marokko 5. Maulana Malik Israel dari Turki, ahli tata negara 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, ahli pengobatan 7. Maulana Hassanuddin dari Palestina 8. Maulana Ali Yuddin dari Palestina 9. Syekh Subakir dari Iran, ahli Rukiah Wali Songo periode kedua tahun 1435-1463 Terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Kampa, Muangtai Selatan 2. Maulana Ishak asal Samarkan, Rusia Selatan 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Marokko 5. Sunan Kudus asal Palestina 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina 7. Maulana Hassanuddin asal Palestina 8. Maulana Ali Yuddin asal Palestina 9. Syekh Subakir asal Persia Iran Wali Songo periode ketiga tahun 1463-1466 Masai Terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Kampa, Muangtai Selatan 2. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Marokko 5. Sunan Kudus asal Palestina 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jawa Timur menggantikan Maulana Hassanuddin 8. Sunan Derajat asal Surabaya menggantikan Maulana Ali Yuddin 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jawa Timur menggantikan Syekh Subakir Wali Songo periode keempat 1466-1513 Masai Terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Kampa, Muangtai Selatan 2. Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur 3. Raden Fata asal Majapahit menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro 4. Fatullah Han Asal Cirebon menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi 5. Sunan Kudus asal Palestina 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina 7. Sunan Bonang asal Surabaya, Jawa Timur 8. Sunan Derajat asal Surabaya dan 9. Sunan Kalijaga asal Tuban, Jawa Timur Wali Songo periode kelima 1513-1533 Masai Terdiri dari 1. Syekh Siti Cinar asal Persia menggantikan Sunan Ampel 2. Raden Fakih Sunan Ampel 2 menggantikan Sunan Giri 3. Raden Fatah asal Majapahit 4. Fatullah Han 5. Sunan Kudus asal Palestina 6. Sunan Gunung Jati 7. Sunan Bonang 8. Sunan Derajat asal Surabaya 9. Sunan Nuria asal Gunung Muria menggantikan Sunan Kalijaga Wali Songo periode ke-6 1479 Masai terdiri dari 1. Syekh Abdul Kahar Sunan Sedayu menggantikan Syekh Siti Cinar 2. Raden Zainal Abidin Sunan Demak yaitu menggantikan Raden Fakih Sunan Ampel 2 3. Sultan Tenggana menggantikan Raden Fatah 4. Fatullah Han asal Cirebon 5. Syait Amir Hasan asal Kudus menggantikan Sunan Kudus 6. Sunan Gunung Jati 7. Raden Hasan Udin Sunan Lamongan menggantikan kakaknya Sunan Bonang 8. Sunan Pakuan asal Surabaya menggantikan Sunan Derajat dan 9. Sunan Muria asal Gunung Muria Sebelumnya sudah juga terjadi kontrak dari Raja Sriwijaya pada tahun 100 Hijriah yang bernama Sri Dhafarwan mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari khilafah Bani Umayyah Sang Raja meminta dikirimi da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya 2 tahun kemudian yakni tahun 725 Masei Raja Sri Ndifarman yang semula Hindu masuk Islam Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Busa Islam Profesor Hamka dalam bukunya sejarah umat Islam mengungkapkan pada tahun 674-675 Masei duta dari orang-orang sahih Arab untuk Cina tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW maka bisa dikatakan bahwa Islam telah merambah Tanah Jawa pada awal abad perhitungan Hijriah jika demikian tidak heran apabila Tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar pada masa-masa berikutnya dengan Kesultanan Giri Demak Pajang Mataram bahkan hingga Banten dan Cirebon beradaan 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 Wali Songo dalam perjalanan Kesultanan Islam di Jawa tak bisa dipisahkan jika boleh disebut mereka lah yang menyiapkan fondasi-fondasi yang kuat dimana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk Kesultanan Kesultanan Islam di Tanah Jawa yang paling terkenal adalah Kesultanan Demak namun keberadaan Kesultanan Giri juga tak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam di Tanah Jawa Sebelum Demak berdiri Raden Paku yang berjudul Sunan Giri atau nama aslinya Maulana Ainul Yakin membangun wilayah tersendiri di daerah Giri Gresik, Jawa Timur Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kekuasaan agama dan juga pusat pengkadaran dakwah Dari wilayah Giri ini dihasilkan mendakwah-pendakwah yang telah dikirimkan ke kawasan Nusa Tenggara dan wilayah Timur Indonesia lainnya Giri berkembang dan menjadi pusat keagamaan di wilayah Timur Jawa Barat Buya Hamka menyebutkan semenikian besar pengaruh kekuatan agama dihasilkan oleh Giri membuat Majapahit yang kala itu menguasai Jawa tak punya kuasa untuk menghapus kekuatan Giri Dalam perjalanannya setelah melemahnya Majapahit berdirilah Kesultanan Demak lalu bersambung dengan Pajang kemudian jatuh ke Mataram Meski akhirnya kekuatan Islam melemah saat kedatangan dan mengguritannya kekuasaan penjejahan Belanda Kesultanan dan tokoh-tokoh Islam Tanah Jawa memberikan sumbangsi yang besar pada perjuangan Ajaran Islam yang terkenal dengan ajaran dan semangat jihadnya telah menuliskan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajah di seluruh Nusantara Jadi siapakah yang seharusnya keluar dari Indonesia Megawati atau mereka yang paham tentang hilafah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!